. Pejabat tinggi Hamas, Halid Mashal, mengungkap strategi baru dengan menyiapkan serangan bom bunuh diri untuk membalas pasukan pertahanan Israel, IDF, yang baru-baru ini membombardir tepi barat yang diduduki. Strategi ini diungkap Halid Mashal dalam pidatonya di sebuah konferensi di Istanbul, Turki, pada Rabu, 28 Agustus 2024, dengan menyatakan Hamas ingin kembali melakukan operasi bunuh diri. Mashal bahkan turut mengajak seluruh warga Palestina terlibat langsung dalam perjuangan melawan rezim Benyamin Netanyahu. Seruan ini disampaikan Mashal sebagai seruan balasan atas kematian kepala biropolitik Hamas, Ismail Haniyeh, pada 31 Juli 2024 lalu. Tidak ada seorang pun yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tetapi analis di televisi pemerintah Iran menuding Israel sebagai dalang utama. Selain membalaskan kematian Haniyeh, serangan bom bunuh diri diserukan Mashal menanggapi aksi tentara Israel yang kian intensif melakukan serangan di wilayah tepi barat. Dilansir CNN International, sejak Kamis pagi, 29 Agustus 2024, IDF telah meluncurkan operasi kontra teror besar-besaran semalaman dengan Badan Keamanan Israel, ISA, di wilayah Jenin dan Tulkarem di utara tepi barat. Operasi gabungan Israel itu melibatkan pesawat mirawak dan bulldozer, pasukan militer dan keamanan, 4 batalion polisi perbatasan Israel, serta 1 unit pasukan rahasia elit. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats, berdalih operasi itu dilakukan untuk menggagalkan infrastruktur dan pengiriman senjata dari Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!